Oke, kembali lagi di B Channel. Kali ini adalah Mercedes-Benz SLC 200. Unitnya ada di Mercedes-Benz Nusantara MT Haryono nih ya. Untuk kontak marketingnya bisa cek di description. Untuk harganya, off the road-nya dia Rp 1.249.000.000. Headlamp sudah dual LED. Dan di sini sudah LED Intelligent System. DRL di atasnya yang berbentuk alis. Dan grillnya emblemersi yang besar di tengah. Untuk lipis bawahnya dia krum ya. Dan karena ini SLC 200, mesinnya sama kayak C200 juga. 4 silinder, turbo, dengan tenaga 184 HP. Ini modul ABS-nya di sini. Untuk ruang mesin, finish-nya tentu sudah rapi ya, sudah dicat. Begitu juga kap mesin, dan sudah ada perdamnya, serta hidrolik. Ini kap mesinnya panjang banget ya. Untuk mesin yang versi ini. Di sisi kiri dia ada side fan, dengan ornamen krum. Pelgnya di sini masih warna silver ya. Belum finishing two-tone polish. Dengan ban Michelin, pre-massy. Dengan profil ban 225-45 R17. Spionnya juga sporty, model yang tangkai di pintu. Dan kaca jendelanya juga dia frameless. Ini lagi kondisi atapnya terbuka ya. Ini ada safety ini untuk pengaman. Kita lihat ke dalam. Untuk sisi door trim, nah untuk trim interiornya, finishing-nya di sini motifnya karbon, warna silver. Memory sheet sebanyak 3 slot. Electric, dengan tombol power door lock. Ini dia door handle-nya chrome. Power window, karena cuma dua pintu. Tentunya dua depan. Auto dua-duanya. Spion, electric retract, dan electric mirror tentunya. Sampai ke atas ini bahannya dia soft touch. Kulit, sampai ke armrest ini kulit. Di bawahnya ada door pocket, tapi nggak terlalu besar. Dan ini bahannya tuh kayak kulit ya, lentur. Di sini ada speaker. Nah ini nih, pedalnya sudah aluminium. Yang model organ juga. Nah, dia sudah electric ya, park brake-nya. Lampu sudah auto. Lengkap dengan fog lamp belakang. Kisi AC yang finishing chrome. Untuk kuncinya model kunci pistol, tapi pada saat di-delivery nanti dia dapat opsi start-stop-nya. Coba kita start up. Dari tadi kuncinya selalu mantul ya. Nah ini. Coba kita start up. Walaupun SLC seri 200 suaranya sporty banget. Di kanan sini dia ada pedal shift untuk menaikkan. Ada audio steering switch. Dan di belakang sini dia ada pengaturan tilt teleskopiknya electric. Ada cruise control juga. Yang di atas ini untuk pengaturan wiper, lampu sen, dan pedal shift untuk menurunkan. Ini untuk menu-menu MID di tengah ya. Nah itu ada auto trip, ada range, video dalam format digital, dan informasi-informasi lainnya. Nah ini ya, ada trip, navigasi, bisa konek ke sini, audio. Bisa konek ke telepon juga. Ini ada brake assist. Dan pengaturan lampu-lampu. Untuk head unit, ini volume suaranya. Head unitnya dia bukan model floating ya. Dia ada di tengah. Di sini. Dan untuk menu-menunya dari commander di sini. Belum ada ambient light. Di sini cuma ada dynamic select. Bisa comfort. Dan bisa diatur masing-masing juga ya. Shortcutnya ada di tengah sini nih. Nah ini. Dynamic selectnya. Support. Sport plus. Individual. Eco. Dan balik lagi ke comfort. Ini ada vehicle stability control ya. ISP masih bilangnya hazard. Inputnya head unit. Ada CD. Ada idling start-stop. Dan indikator passenger airbag. AC-nya masih single zone ya. Mengatur arah semburan lengkap ya. Kaca depan untuk front defogger. Bisa ke badan, ke kaki. Lengkap juga dengan rear defogger. Yang kanan itu untuk speed fan. Di sini ada asbak dengan socket lighter. Nah ini nih. Ini tuas transmisinya masih normal di sini. Bukan di kolom setir. Ini posisi P. Dia model pencet nih. Dan bisa tadi mode titronic ya. Di M. Nah tadi untuk head unit dari sini shortcutnya untuk back. Maupun ke menu-menunya. Di balik sini ada dua buah k-folder. Nah ini bukan cuma armrest. Kalau dibuka ini ada tombol untuk menurunin power window ke dua sisi ya. Sisi kiri-kanan dari sini. Dan ini untuk buka-tutup atap belakangnya. Di sini di belakangnya lagi ada armrest. Di dalamnya ada dua buah USB. Dan dilapis banget sejenis blue droop. Oke ini joknya. Stitching-stitchingnya warna putih ya. Dan modelnya dia yang headrestnya menyatu. Di sini ada speaker di belakang sini. Dan nggak cuma sisi driver. Penumpang depan juga dapat memory sheet sebanyak tiga slot. Sunvisor-nya di sini unik ya. Kecil gini nih. Ada model jaringnya. Kecil gini aja tetap ada kacanya. Kacanya kecil banget. Modelnya pipih. Di sini ada untuk lampu. Lampu baca. Sepion tengah auto dimming. Dan Sunvisor CC driver juga sama uniknya kayak penumpang depan yang kecil ini. Nah ini lampu kacanya juga kecil. Dan nggak ada lampunya ya. Karena kalau posisi atap terbuka nih tinggal segini doang di bagian depannya. Ini tentunya bahan dashboard soft touch. Soft touch. Ini finishing-nya aluminium. Laci soft opening dengan backlight. Untuk pengaturan kursi yang dari sisi sini dia ada lumbar support nih. Nah ini lumbar supportnya. Untuk rem belakangnya dia cap ram. Dan ini desain dari stop remnya. Tapi emang suaranya sangar ya untuk kelas SLC 200. Lampu flat nomor sudah LED. Dan ini ada kamera mundur. Ngumpet. Nah ini nih. Kalau dia mundur baru dia keluar. Dia ada reflektor. Dan juga muffler-nya model trapezium. Yang di dalamnya ini tetap bulet. Biasa. Setelah bagasinya ya. Ini ada kayak monster frame juga yang di bigger bagasi. Bagasi kalau dibuka. Nah ini belum ditutup cover ya. Masih kelihatan rangkanya. Nah atapnya kesini nih. Kalau lagi dibuka. Dia masuk ke dalam bagasi. Jadi dia space bagasinya tinggal yang sisi bawah sini aja nih. Nah ini. Ini ada kotak penyimpanan V3K di sisi kiri. Ini bagasinya ketika atapnya sedang terbuka. Dan di atasnya atapnya. Bagasinya tentu juga sudah hidrolik. Tapi tadi belum elektrik. Nah ini ya. Kamera mundurnya yang posisi lagi ngumpet. Oke. Oh iya. Abis ini saya ini ya. Tambahan video buka tutup. Dari atapnya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Sudah menonton. Ya ini dia tambahan video proses buka tutup atapnya. Secara elektris. Nah itu kaca yang segitiga kecilnya baru naik ya. Terakhir. Oke. Sekian tambahannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.